Oke guys, sekarang kami akan berlanjut lagi di tentang bagian kiprok Suzuki Thunder Kiprok itu ada di bagian belakang karbulator Taruhnya di belakang itu fungsinya agar biar keterpa udara angin cepat dingin Memang kiprok Suzuki Thunder ini memang cepat panas Karena akan maklum teknologi dulu dibanding teknologi sekarang Jadi kalau panas itu jangan panik Jadi kalau kiprok itu biasanya ada dua yang harus pahami Antara normal antara tidak ya Yang lemah Tapi kalau untuk kiprok mati total itu biasanya jarang Biasanya kalau melemah itu fall yang harus masuk kepada aki itu Kurang lebih di bawahnya itu biasanya yang bikin aki ngedrop Misalkan ada masih banyak pertanyaan Bang aki saya sudah sering ganti Kok ganti baru ada yang sudah di charger sudah di chest Tapi masih tekor terus apanya bang itu bang gitu Nah cek aja pada bagian kiprok karena pengisian pada aki melalui kiprok ini ya Jadi dari spool nanti ikut proses juga pada kiprok baru ngirim ke ini Jadi bantu-bantu Spool sama aki itu bantu-bantu Ya kalau misalkan teman-teman gak gunakan aki memang kadang ngangkat sih Pengapian Kan sudah saya tes tuh Sudah berapa ribu orang yang menonton Dan berapa Puluh leker ya Yang menyukai untuk tentang Pembahasan kiprok dan CDI Dan aki juga Sudah banyak yang menonton juga Kemudian kalau misalkan teman-teman udah ganti aki Ataupun udah di chest lagi Tapi masih tekor Ya itu berarti Teman-teman bisa diselidiki pada bagian kiprok Yang error Atau sudah melemah Kalau udah itu ya Untuk mengetesan kiprok ini Tanpa kiprok sebenarnya dia akan menghasilkan pengapian Waktu itu udah saya tes Tapi ini fungsinya Paling besar adalah Untuk men-transfer Harus listrik pengisian pada aki Seperti itu Jadi teman-teman kalau udah ganti aki Atau udah di chest Ya masih kayak gitu aja Masih tekor ngedrop Ya kiprok harus diganti Mudah kok untuk cara gantinya Ini ada dua soket ya Tinggal buka ini Sama ini Ini bisa gunakan O-B-N-Plus Sama kunci 10 ya Baru ganti ini 150-an KW-nya ya Seperti itu Ini untuk tentang kiprok ya Jadi penting Nanti next lagi saya bahas lagi Tentang mengenai aki ya Tadi CDI udah kiprok ya Nanti tentang aki lagi Semoga video-video yang kami buat peranfaat Buat sobat Jangan lupa bantu like Dan klik subscribe Ikuti channel ini gratis Kalau gak sekarang kapan lagi ya Jika ada pertanyaan kerusakan motor Silahkan komentar Kami bisa membantu dan memberi saran dan solusinya Oke sekian terima kasih Terima kasih selamat menikmati